Nah, teman-teman, hari ini kita jalan-jalan lagi. Lihat koleksinya para teman-teman kolektor. Yuk, kita berbagi informasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Semoga berumur buat yang jelas, poin-poin demik banyak. Buat teman-teman yang baru belajar, mencari inspirasi dan informasi. Ikuti terus channel itu, suka-suka buat saya. Oke, hari ini kita cek. Ya, teman-teman, hari ini kita jalan-jalan. Lihat cek poin anting putri. Nah, ini-ini. Buat sahabat semua, semoga menjadi inspirasi. Kita ada sebuah poin anting putri yang ukurannya. Nah, itu teman-teman. Jadi, ya, nggak sampai 20. Jadi, kita cek seperti apa. Nah, ini akarnya. Lihat teman-teman, perhatikan. Jadi, akarnya keliling, ya. Nah, penempatan akar, perhatikan, teman-teman. Jangan lupa juga dipecah. Nah, persiapan The Max 2025. Kita perhatikan batangnya. Ini batangnya, ini batangnya nggak terlalu besar juga. Terus, percabangan pertama kita perhatikan. Tuh. Percabangan pertama kita lihat. Ini, percabangan pertama. Ini, nih. Ya. Terus, cabang kedua. Nah, ini dipecah lagi terus. Selanjutnya juga cabang pertama dipecah. Cabang, anak cabang, ya. Ranting, anak ranting. Termasuk cucu ranting. Dan seterusnya. Om sosias itu. Nah, ini ranting juga. Lihat. Kita putar dikit, nih. Koas juga ke atas, tuh. Seru sekali, nih. Ini kecil-kecil cabai rawit. Pedas sekali, nih, tuh. Ini terusnya, teman-teman. Sampai ke atas. Kondisi subur. Kita perhatikan. Mutar dulu, nih, mutar. Asik. Ini kecil, tapi mahal harganya, teman-teman. Wah, gak main-main, nih. Kecil-kecil cabai rawit. Hebatnya lagi, pohon ini bisa nyari rumah di Bali. Kita lihat dulu, mutar. Pada bagian belakangnya, nih. Mantang, ya. Perpecah, nih. Luar biasa. Turun. Tuan-tuan, perhatikan, ya. Perpecahannya. Itu. Luar biasa. Semoga jadi inspirasi, ya, buat teman-teman semua. Ada yang request, review, pohon kecil-kecil. Jangan lupa, penempatan cabang, anak cabang. Ranting, akar. Keren, kan? Tuh, cek lagi sama itu. Tuh, yang bagus-bagus. Nah, kita cek lagi, nih. Ini, kecil juga, sobat mohon saya. Nah, ini mukanya, nih. Sama, akarnya bagus juga. Tuh. Keliling akarnya. Kita lihat percabangannya, ya. Ini gayanya, lah, beda, nih. Beda-beda, nih, ya. Jadi, kita perhatikan dari bawah. Seperti apa kondisinya. Penempatan cabang-cabang, nih, teman-teman. Karakternya tuas. Nah, ini, nih. Dia konsepnya twin, nih. Buat nokota lagi, satu di sini, terus. Hemis-hemi nokota, lihat. Ini kalau rimbun, nggak begitu kelihatan. Perantingannya. Karena ini belum dicukur. Karena anting putih, tampilnya, dominannya, bundul, ya. Biar kelihatan. Ininya. Kita putar dulu, lihat. Akarnya dulu. Seperti apa? Tuh, kita putih. Keliling kris. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Desain-desain font kecil, terutama font the max. Kecil, namun harganya tidak kalah, ya. Podes harganya, tuh. Perhatikan, teman-teman. Kita beli detail, kita review, cek, ya. Nah, jadi akar. Desitu cabang. Nih, cabang. Ya, dibakang ada cabang, kita naik ke atas. Selanjutnya mahkotanya, kita memperhatikan, terusan mahkotanya. Batang, terus menuju mahkota. Tidak jelas keren font, ya. Kalau tingginya font, ini kurang lebih sekitar 20 lebih dikit, ya. Kita cek lagi sebelah. Buat inspirasi, buat teman-teman. Nah, ini yang mame, ini. Ini mame, ini. Ini mame, ini kecil. Tuh, cek pelan-pelan, ya. Cek pelan-pelan. Akar. Akarku, teman-teman, ketanam semua. Kita buka dikit, lah. Kenapanya kecil, kita pelan-pelan aja. Tuh. Perpecahannya. Ini cabang pertama. Bang, perhatikan. Cabang kedua. Terus, naik terusannya. Nah. Ini, maaf, teman-teman. Saya pakai tangan kiri. Cabang ke kanan. Ini posisikan sebagai cabang pertama. Yang ke kanan, ini. Terus, yang kedua cabangnya, ini. Jadi, antara batang ini, jaraknya antara cabang yang kedua ini, dia agak miring, ya. Kalau beratnya siksak begini. Nah, kayak siksak, ya. Terus, antara jarak batang, cabang, anak cabang ini kemungkinan sekitar 3 cm, ya. Perpecahnya ini. Dan seterusnya, sampai ke depan. Terus, cabang kedua. Ini, teman-teman, ini batang, ya. Nah, ini cabangnya. Terus, pecah. Antara jarak 4 cm, dipecah ke anak cabang. Terus, selanjutnya, 3 cm, 4 cm, 5 cm, ya. Dipecah. Terus, naik lagi. Indoknya terus, naik terus, naik. Mahkota. Di sini ada beberapa cabang lagi. Satu, dua, di belakang. Ada atas lagi. Untuk kelengkapan mahkota. Ini sama juga jaraknya. Nah, ini dari, apa? Dari 3 cm, ke dua, terus dipecah. Selanjutnya, terus. Termasuk mahkotanya, tarik lurus, naik dia. Tengah tengah. Ini kecil nih, pohon. Keren. Nah, coba tak putar dulu. Nah, ini ternyata. Jadi, setiap cabang itu pengelompokan. Yang paling bawah itu, satu, dua, tiga. Perpecahannya, teman-teman. Keren, pohon. Kalau udah matang itu, luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Pohon kecil, pohon demik, luar biasa. Tuh. Ya, kita desain pohon-pohon kecil, teman-teman. Nah, kalau ini konsepnya beda lagi nih. Konsepnya beda lagi nih. Ini, ini. Ini luar biasa konsepnya nih. Nah. Jadi, untuk desain begini, teman-teman bisa menjulur kata setelah. Sebagainya. Ini akar. Kita perhatikan akarnya. Karena konsep pohon begini, formalin-formal ya. Jadi, akar terutama harus mencengkram. Habis itu, kalau pohon yang teman-teman punya bahan seperti ini. Jadi, cabang pertamanya di sini. Dipecah ini dia. Dipecah di sini, teman-teman. Pecah di sini. Nah, terus ini agak naik dia. Biar naturanya lebih kelihatan. Pecah-pecah, naik terus. Sama juga di sini. Nah, ini. Ini cabang kedua. Terus, beririk terus ke atas, sampai di sini. Memposisikan yang di sini, biar enggak bendoran sini, agak naik kita ambil posisinya. Nah, yang ini. Agak naik. Jadi, dia nanti enggak bendoran. Oke. Perhatikan. Nah, perpecahan dari batang juga sama. Nah, ini dari 3 cm, 3-4 cm, pecah. Anak cabang, pecah lagi terus seperti itu. Jadi, kalau berasa, 1, 2 anak. Jadi, awalnya 1, 2. Terus begitu. Nah, ini kita buat semi mahkota lagi di sini. Karena ini seperti batang lagi. Jadi, kita buat twin ya. Seperti twin. Jadi, pondel lebih indah kelihatan. Nah, ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Khusus pondel lebih kini, kecil-kecil. Sehat pondelnya, luar biasa. Nah, keren ya. Semoga jadi inspirasi ya buat teman-teman. Yang jelas pondelnya, keren. Ya, desain-desain pengkecil. Semangat selalu. Luar biasa. Kita terus channel youtube suka sekali bawa saya. Keren. The mag, selalu di hati. Terima kasih. Terima kasih. Tentang. Terima kasih.